Terima kasih Bersama channel Powereditor Disini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara menggabungkan 3 video dalam 1 frame Di aplikasi CapCut Mobile Pertama kita buka dulu CapCut Mobile Kemudian kita buka new project Pada new project ini Kita akan masukkan Dari 3 video Yang akan kita jadikan 1 frame Oke disini saya masukkan Videonya Seperti ini Apabila sudah kita Masukkan semua Maka video yang kedua ini Kita akan turunkan ke bawah Dengan cara klik Kemudian kita pilih bagian overlay Kemudian klik juga Yang Kedua ini Untuk kita pindahkan ke bawah Seperti pada barusan Yaitu klik overlay Kemudian kita tarik ke depan Seperti ini Oke Apabila sudah Kita akan ganti Rasionya Atau ukuran dari gambarnya Menjadi Potret 9 banding 16 Oke apabila sudah Seperti ini Kita akan sesuaikan terlebih dahulu Dari Panjang video Yang ada pada Timeline ini Kita sesuaikan Ke yang paling terpendek Oke Apabila sudah Seperti ini Kita akan turunkan Dahulu Kita sesuaikan Seperti ini Dan yang Ketiga Kita naikkan ke atas Oke Pertama-tama Kita akan Perbesar terlebih dahulu Untuk Gambarnya Tarik Menggunakan Dua jari Seperti ini Oke Apabila sudah Kemudian yang bagian bawah Juga Jangan lupa Kita tarik Seperti ini Dan bagian atas Juga Kita perbesar Seperti ini Gunanya apa Bang Gunanya Apabila kita Nanti blend Dia akan Halus ya Kemudian Setelah itu Kita akan Klik bagian Klip ini Dan kita Pergi Ke bagian Mask Atau Pada bahasa Indonesianya Itu adalah Tutupi Kita pergi Ke horizontal Maka Dia akan Muncul Seperti ini Bisa Kalian Menggunakan Dua jari Untuk Memutarnya Ataupun Kalian bisa Kalian klik Pada Adjust Disini ada Rotate Dan Kalian bisa Atur Sendiri Disini Saya Jadi 180 Kemudian Kita tarik Seperti ini Nah Yang Paling penting Adalah Kita tarik Bagian panah Ini Seperti ini Atau Pada feeder Disini Sudah ada Nah Nanti bisa Disesuaikan Untuk Ketebalan Dari Gradasinya Disini Gradasinya Saya 47 Kemudian Kita klik OK Kemudian Yang bagian Atas juga Jangan lupa Kita Gunakan Seperti Yang Pada Barusan Pada Mesh Atau Tutupi Kita pergi Ke horizontal Kita tarik Seperti ini Dan Pada Feather Kita Tarik Nah Kita Turunkan Terlebih dahulu Seperti ini Oke Apabila Dia rasa Sudah Cukup Maka Dia akan Menjadi Seperti ini Dan Kita akan Play Atau Perview Terlebih dahulu Maka Tiga Video Ini Sudah Bergabung Pada Satu Frame Dan Tentunya Gradasinya Sangat Mulus Yang Terakhir Adalah Menambahkan Audio Supaya Video Ini Menjadi Lebih Hidup Kita Klik Audio Dan Kita Pergi Ke Sound Effect Pada Sound Effect Ini Kita Klikkan Pantai Atau Beach Sound Nah Disini Kita Akan Klik Bagian Ocean Wave Oke Kita Tambahkan Saja Karena Disini Audionya Terlalu Pajang Maka Kita Akan Potong Dengan Cara Klik Dan Kita Akan Split Kita Buang Bagian Yang Tidak Perlu Kemudian Kita Akan Berikan Fade Atau Transisi Out Seperti Ini Dan Transisi Depannya Juga Supaya Audionya Tidak Kaget Masuk Setelah Itu Kita Akan Export Disini Saya Menggunakan 1080 Frame Rate 30 Dan Settingan Code Rate Yang Rekomendasi Saja Langsung Saja Kita Export Dan Save To Device Oke Videonya Sudah Selesai Kita Export Dan Inilah Hasilnya Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Bisa Mendapatkan Ilmu Baru Dan Wawasan Baru Dan Nantikan Video-video Terbaru Lainnya Hanya Di Channel Power Editor See you In The Next Video Video